Pembalut wanita atau benda yang digunakan oleh wanita di saat menstruasi untuk menyerap darah sudah muncul dalam catatan tertulis sejak abad ke-10. Walau begitu, pembalut wanita modern atau pembalut sekali pakai adalah sebuah penemuan perawat Amerika untuk keperluan perang di Perancis yang digunakan untuk menghentikan pendarahan luka pada tentara pria. Pembalut pada masa itu terbuat dari bubur kayu karena bahan kapas memiliki ketersediaan yang sangat terbatas pada saat itu. Sedangkan pembalut sekali pakai saat ini menggunakan bahan cellulosa laser yang dikombinasikan dengan bubuk polimer yang dapat menyerap darah dalam jumlah yang banyak. Inilah proses pembuatan pembalut wanita pada produksi pabrik modern yang higienis. Pembalut sekali pakai yang beredar saat ini kebanyakan terbuka. Selulosa laser yang dikombinasikan dengan bubuk polimer yang digunakan sebagai bahan penyerap super. Polimer adalah bahan kimia penyerap cairan yang berasal dari minyak bumi atau gandum. Sedangkan selulosa adalah serat yang membentuk dinding sel pohon dan tumbuhan yang berguna untuk menahan cairan. Perusahaan kertas akan menggiling serat pohon menjadi bubur kayu dan melembabkannya untuk membentuk produk yang disebut dengan pulp. Pembuatan pembalut wanita dimulai dengan gulungan pulp selulosa selebar setengah meter. Gulungan pulp selulosa menyediakan bahan baku untuk satu mesin panjang yang melakukan segalanya. Pertama, pisau yang berputar pada 3000 RPM merobek pulp dan menjadikannya bulu halus. Kemudian mesin menaburkannya dan mencapurkan bulu ini dengan bubuk polimer. Bulu polimer kemudian bergerak melalui apa yang disebut dengan zidosa. Zidosa adalah perangkat yang mengukur jumlah bulu yang dibutuhkan perlapisan bantalan. Mesin kemudian menyedot setiap dosis ke dalam ruang tertutup di mana arus udara meniupkannya ke dalam cetakan berbentuk bantalan. Kemudian aliran udara lain meniupkannya keluar dari cetakan dan ke roda yang mengangkutnya ke ban berjalan. Mesin secara bersamaan membuat lapisan pet kedua. Di mana lapisan ini lebih kecil, persegi panjang dan setidaknya dua kali lipat kepadatan lapisan pertama. Artinya memiliki lebih banyak selulosa yang dikompres menjadi ukuran yang lebih kecil. Rol kompresi juga membentuk pola yang akan menyebabkan aliran menstruasi dan membantu penyerapan. Demonstrasi ini menunjukkan peran penyerapan kritis yang dimainkan oleh bubuk polimer. Bahan ini dapat menurutahankan hingga 40 kali volumenya. Saat polimer menyerap cairan, ia berubah dari bubuk menjadi gel. Berbagai jenis polimer memiliki kecepatan reaksi yang berbeda. Jenis ini menyerap dengan kecepatan rata-rata. Ini akan menjadi pet dua lapis. Jumlah lapisan dan beratnya tergantung pada tingkat aliran menstruasi yang dirancang untuk diserap oleh pembalut. Sekarang, ban berjalan ke mesin penggabungan yang menyatukan dua lapisan. Kemudian, mesin menjepit lapisan di antara lembaran plastik. Bagian atas dilubangi untuk memungkinkan cairan mengalir ke lapisan penyerap di bawahnya. Bagian bawah bertindak sebagai penghalang antibocor. Roll menandai kontur bantalan yang menyegel lapisan penyerap di dalamnya. Sekarang, mesin mengoleskan lem ke strip kertas dan ke sepasang persegi panjang kertas kecil. Mesin ini menekan strip di bagian belakang pad dan persegi panjang di sisi flap yang disebut dengan sayap. Untuk mengamankan bantalan kepakaian dalam, pemakai dapat melepas kertas untuk mengekspos lem perekat. Bantalan masih terhubung satu sama lain. Kemudian, sebuah pemotongan akan memotong dan memisahkan masing-masing. Busa abrasif di kedua sisi pegangan dia kemudian menarik material yang mengelilingi bantalan. Vakum kemudian menjedot kelebihan material ini. Sekarang, bantalan pindah ke jalur pengemasan. Bagian yang terlipat sekarang masuk ke dalam bungkus plastik. Perangkat seperti besi panas yang disebut dengan mesin cetak timbul menyegel plastik di sekitar setiap bantalan. Kemudian, pisau memotong di antara bantalan yang memisahkannya menjadi kantong individu. Selanjutnya, dua sabuk mengapit kantong dan membawanya ke penumpukan, di mana penghitungan otomatis mengaturnya untuk pengemasan. Semua yang Anda tonton terjadi dengan sangat cepat. Yang mengesankan adalah dari awal hingga akhir, hanya membutuhkan waktu 40 detik untuk membuat dan mengemas pembalut. Sehingga, untuk mendapatkan gambaran yang jelas, mungkin membuat Anda harus menonton dua kali atau lebih untuk mendapatkan gambaran secara penuh proses pembuatannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!